Alhamdulillah selama-selama kita bacakan zikir pada Al-Habdad akan membawakan keberkahan pada diri kita tentunya menjadi amal baik dalam diri kita dan kita tentunya memohon agar Allah senantiasa jaga diri kita, jaga keluarga kita yang sedang sakit Allah sehatkan yang punya urusan Allah lancarkan yang punya hajat Allah kabulkan baik, Alhamdulillah saya akan melanjutkan satu ceramah singkat yang insyaallah yang bertema itu tentang kekhususan ibadah puasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati nimat kesehatan, nimat kesempatan luangan waktu yang sehingga dapat kita bermuajah kembali, sama-sama kita berdoa sama Allah berzikir, mengingat Allah dan juga saling mengingatkan dalam majlis ini Alhamdulillah Tema cerama kali ini yaitu tentang mengangkat kekhususan ibadah puasa yang kita ketahui bahwasannya ibadah puasa itu termasuk dari salah satu rukun islam ya kan di dalam Al-Quran Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillah minasyaitan al-rajim ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladzina minqablikum la'alakum tatakun artinya wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan oleh kamu untuk berkuasa kama kutiba ala ladzina minqablikum sebagaimana yang telah ditetapkan diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu a'alakum tatakun agar engkau juga termasuk gorongan orang yang bertakwa mengikuti perintah Allah berbicara ibadah puasa kita harus tarik puasa ini secara global dulu karena banyak-banyak jenis puasa tapi kita tidak akan memasuk ciri-ciri puasa ada puasa sunnah atau puasa ujib kita fokus mengupas ibadah puasa itu secara mujmal secara global umat islam itu ibadah umat islam itu mayoritas didemonstrasikan kita sepakat ya bahwasannya umat islam disuruh ibadah sholat kita kita demonstrasikan artinya kita tunjukkan sholat dilihat sama orang yang gak orang-orang pada lihat kita juga sholat dan itu kewajiban ketika kita demonstrasikan ya memang harus didemonstrasikan gak boleh ngurut-ngurut kemudian juga seperti lagi ibadah apa lagi ibadah haji tentunya harus dimonstrasikan ya karena ibadah haji kita harus pergi ke kota suci mekkah kemudian ada lagi namanya ibadah kurban tentunya kita demonstrasikan juga kita beli kurbannya hewan kurban kita potong sendiri kalau misalnya mampu kalau gak bisa serahkan kepada badan yang mengurus hewan kurban kemudian kalau misalnya kita sedekah dan ifak kita demonstrasikan juga gak mungkin kita diam-diam pastikan kita bawa uang atau barang kita serahkan kepada amil yang mengurus sedekah dan ifak itu kemudian juga ibadah apa lagi berbuat kebaikan kepada sesama manusia itu jelas sangat demonstrasi sekali kita mengucap salam kepada mereka kita menasehati mereka kita bertutur kata dengan baik kemudian berbuat juga kita yang baik sehingga mereka justru nama kita jadi dari semua ibadah umat muslim itu mayoritas itu didemonstrasikan tapi ada satu ibadah yang senyap yang sunyi apa itu contohnya yaitu ibadah ibadah puasa ya kan tidak ada ibadah apa namanya yang yang diketahui semua ibadah dapat diketahui tapi kalau misalnya ibadah puasa itu hanya dia yang mengetahui dan Allah seperti itu ya bagaimana juga yang dikatakan oleh ulama-ulama yang terlebih dahulu kita yaitu Imam Ibn Hajar al-Sagalani beliau mengatakan bahwasannya ibadah puasa itu tidak terkena ria bagaimana amalan lainnya yang terkena ria jadi semua amalan lain itu yang tadi saya sebutkan satu persatu itu sangat bisa terkena apa ria yaitu ingin show off pengen dilihat orang sholat kalau misalnya kita nilai orang orang benar yang aja sholat kan sangat berposit terkena ria yang konsekuensinya kita ketahui bersama bahwasannya kalau ibadah yang ada yang terkena ria artinya kita kita ibadah tapi tujuannya bukan untuk ibadah karena Allah tapi karena pengen dilihat orang dan lain sebagainya itu nilai ibadahnya nol kita dapat capai doang itu pendapat pertama yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar ala sekolah kemudian ada pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya ketika amalan-amalan yang lain dapat terserang penyakit ria maka ibadah puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali kecuali Allah hampir hampir serupa ya pendapatnya bahwasannya tadi kata Imam Al-Qurtubi semua ibadah itu terindikasi akan ria tapi kecuali puasa kalau puasa itu tidak ada yang mengetahui benar memang lagi kita memang tidak mempublikasikannya artinya kita diam saja orang tidak tahu misalnya hari ini kita sedang berpuasa kalau misalnya kalau sholat itu tidak bisa kita tutup-tutupi kalau misalnya sudah waktu masuk sholat sudah waktunya masuk sholat ya kita harus sholat tapi kalau kita sedang di luar ya termasukkan orang bisa melihat oh orang sholat berarti muslim ketika lagi datangnya waktu untuk beribadah kurban kita beli kambing kita beli kambing atau hewan kurban kita serahkan berarti dia orang muslim jadi artinya bisa diketahui ibadah-ibadah itu tapi kalau misalnya puasa tadi kata dua imam besar ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT kemudian juga ada hadis yang mengatakan ada hadis kudsi ada hadis kudsi yang mengatakan bahwasanya kalau kata Allah dalam hadis kudsinya setiap amalan ibnu Adam setiap amalan turunan kita-kita ini lahu itu buat dia lahu itu baginya maksudnya semua amalan dan ibadah yang kita kerjakan selama ini itu hakikatnya akan kembali pada diri kita kita sholat itu hakikatnya apa keutamaannya manfaatnya pahalanya itu berdiri kita Allah nggak butuh sholat kita Allah nggak jadi tambah mulia nggak jadi tambah tinggi nggak jadi tambah apapun kalau kita sholat begitu pun kalau kita nggak sholat kita nggak beribadah Allah nggak jadi tambah rendah nggak jadi tambah hina terlepas dari itu Allah itu Tuhan yang nggak menentukan segala apapun ya kan nah jadi setiap amalan anak Adam itu lahu itu buat dia sendiri hakikatnya kalau ibadah puasa itu buatku kata Allah khusus ibadah puasa itu buatku dan aku yang akan langsung memberikan balasan khusus tuh jadi Allah yang langsung memberikan balasan khusus nih kenapa yang tadi saya bilang bahwasannya mayoritas ibadah umat muslim itu didemonstrasikan ya kan tapi ada salah satu ibadah yang senyap yang tidak diketahui kecuali dirinya dan Allah kenapa Allah memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah 183 disamping memang itu perintah diwajibkannya untuk kita untuk kita puasa Ramadan ya kan ayat 183 ini menerangkan bahwasannya perintah untuk berpuasa Ramadan tapi yang kita sedang bahas kali ini adalah puasa pada umunya mau itu puasa Ramadan mau itu puasa sunnah gitu kan atau puasa ganti ya puasa ganti termasuk puasa wajib ya ya baik hukumnya itu puasa sunnah atau puasa wajib itu hakikatnya balasannya nanti Allah yang langsung kasih kepada orang-orang yang berpuasa itu ya dan pahala puasa itu langsung Allah yang ambil buat Allah kata Allah kalau ibadah puasa itu buatku kalau ibadah yang lain buat Bani Adam sendiri deh keutamaan dan pahalanya kalau ibadah puasa itu khusus aku buat aku dan aku sendiri nanti yang kasih pahala khusus Masya Allah dari sekian banyak ibadah umat muslim yang didemonstrasikan jadi Allah ini pengen dari sekian banyak ibadah yang didemonstrasikan Allah pengen ada satu ibadah yang tidak dimonstrasikan yang benar-benar rahasia ya kan kayak ibadah puasa Ramadan itu yang mengetahui kita puasa atau tidak kita sendiri dan Allah ya enggak kita bisa aja berbohong sama teman sama orang tua sama keluarga sama lingkungan oh saya puasa cuma kita dalam kamar kita minum kita makan enggak ada yang tahu makanya disebut ibadah senyap ibadah suji puasa itu tapi kalau misalnya ya itu akhirnya kalau misalnya semua ibadah itu didemonstrasikan Allah itu pengen hambanya nih Allah itu pengen hambanya mempunyai ibadah khusus yang tidak perlu didemonstrasikan dan tidak perlu di show off tidak perlu dipamerkan ya kan enggak bisa kita puasa itu pamer enggak bisa kan kita gimana pamer kalau puasa enggak ada potensi untuk pamer kalau kita berpuasa ya kan kalau misalnya kita puasa Ramadan ya enggak pamer semua orang juga puasa kan gitu mikirnya ketika datang bulan Ramadan ya kan kita berpuasa terus kita saling mengingatkan akan puasa itu enggak pamer memang wajib puasa ketika bulan Ramadan gitu kan tapi walaupun memang itu puasa wajib diwajibkan pahalanya di sisi Allah sangat besar bahwasannya Allah nanti yang langsung akan memberikan apa ujroh upah imbalan ganjaran kepada orang yang soim orang yang berpuasa seperti itu kemudian juga nah itu yang tadi saya bilang bahwasannya Allah ingin bahwasannya hambanya mempunyai ibadah khusus yang tidak dipublikasikan yang tidak didemonstrasikan cukup dirinya dan Allah yang enggak tahu dia puasa atau enggak gitu dia beribadah puasa atau tidak karena ini spesial khusus makanya saya katakan khususan ibadah puasa jadi ini ibadah puasa itu khusus kita berpuasa untuk Allah dan memang Allah sendiri yang akan mengambil puasa kita dan Allah juga akan yang memberi imbalan secara langsung terus ibadah-ibadah yang lain bukan dari Allah Pak Ustadz imbalannya enggak tentu dari Allah cuman kalau yang lain kan sudah sudah ini sudah apa yang dinamakan sudah ada aturannya kalau misalnya kita misalnya contoh kita beramal ibadah sholawat satu kali sholawat sudah ada jelas bahwasannya ganjarannya 10 kali kemudian kita apa lagi sholat 5 waktu walaupun kita sholatnya 5 waktu sehari semalam tapi dihitungnya 50 waktu ya kan sudah ada ibaratnya ketentuan kita ibadah ini ganjarannya seperti ini kita ibadah ini ganjarannya seperti ini tapi kalau ibadah puasa kata Allah itu buat aku nanti aku yang langsung memberikan ganjaran ya tentunya di luar apa besarannya di luar ketentuan yang ibadah yang lain karena sifat puasa sifat ibadah puasa itu rahasia sunyi tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Tuhan Ya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya atau rekan saya bisa kita hubungi via whatsapp dan ya seperti itu ya mungkin kiranya cukup dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati